Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara, podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sosok inspiratif lainnya. Persembahan video podcast network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Makassar International Aid Festival and Forum 2022 atau F8 dinilai sukses digelar. Event itu mendapat sambutan antusias masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah pengunjung yang mencapai 500 ribu orang selama 5 hari pelaksanaan pada 7 sampai 11 September 2022. Wali kota Dhani Pomanto menyebut hal itu berdasarkan hitungan dan pantauannya langsung di lokasi event Anjungan Pantai Losari. Dia mengatakan F8 telah mendapat tempat di hati masyarakat. Meski berjalan sukses, pihaknya mengakui ada sejumlah catatan, seperti sosialisasi akses masuk sehingga kerumunan orang banyak di luar lokasi. Dhani mengakui hal itu karena persiapan yang kurang, yang akan menjadi bahan evaluasi dan diperbaiki agar penyelenggaran tahun depan berjalan lebih baik. Mengenai transaksi sejauh ini belum mendapat laporan lengkap, diprediksi mencapai miliaran rupiah, salah satunya dari penjualan kendaraan. Wali kota Dhani Pomanto menambahkan F8 tahun depan akan dikelar sekitar bulan Agustus. Hal ini menyesuaikan dengan sejumlah agenda politik, yaitu pendaftaran anggota legislatif dan calon presiden jelang pemilihan umum atau pemilu. Wali kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, ikut serta berbaur bersama ratusan peserta senang masal yang digelar oleh pemerintah kota Pontianak, melalui Disporapar bekerjasama dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI bersama Induk Olahraga Inorga, KLPI, dan POSMI. Senang masal tersebut dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional, Haornas ke-39 tahun 2022 digelar di Taman Alun Kapuas, halaman depan kantor wali kota Pontianak, Jalan Rahadi Usman, Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 11 September pagi. Selain senang masal, atraksi barongsai, airsoft gun, parade sepeda ontel, dan penampilan lainnya juga mewarnai peringatan Haornas di kota Pontianak. Penetapan Haornas juga tidak terlepas dari penyelenggaraan pekan olahraga nasional PON pertama di Surakarta, Jawa Tengah pada 9 hingga 12 September 1948 silam. Pemerintah terus berupaya menangani dugaan kebocoran data yang belakangan terjadi, termasuk yang salah satunya dilakukan oleh Biorka. Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Platte menyatakan, Kementerian Lembaga telah melakukan rapat internal untuk membahas perihal kebocoran data. Rapat dipimpin langsung oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dalam rapat tersebut dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar yang salah satunya dilakukan oleh Biorka. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini. Terima kasih telah menonton!